Selanjutnya kami akan membuat ikan tali. Sebelumnya kami harus menyiapkan alat-alatnya dulu teman. Kata bibiku membuat ikan tali khas daerahku harus diikan menggunakan daun lontar. Nah untuk urusan panjat memanjat serahkan saja padaku. Kalian tunggu di bawah saja ya. Untungnya di batang pohon lontar ini sudah ada tangga yang disiapkan petani nira lontar. Selain buahnya di daerahku getah nira juga dipanen menjadi minuman khas tradisional. Suara comment! Semangat bukan kata bikin terserahkanי detail. Dan dimuar ketika saya kiri darimayı cara membangunan terserahkan petani dan negara yang dib盖ien kini. Ini kita juga ada lapar nih. Terus dapat 7 buah, udah selesai bantu kita. Iya, ada lapar nih. Di faluknya sudah. Buna kita jalan. Yuk, kita bawa daun ini ke tempat bikin ikan talinya.